Antoine Griezmann umumkan pensiun dari tim Nas Perancis Sementara itu, Arsenal siap lakukan segala cara demi datangkan varian week Semaksa lengkapnya di cerita bola update Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola Hadapi Al-Ryan, Al-Nasr menang 2-1 di Liga Champion Asia Lagantra Al-Nasr versus Al-Ryan berlangsung di alawal park pada salah satin hari tadi Tampil dominan sejak awal pertandingan, Al-Nasr baru bisa mencetak gol di penghujung bapak pertama melalui Sadio Mane Cristiano Ronaldo sukses menambah keunggulan Al-Nasr di menit ke-76 Al-Ryan kemudian memperkecil kekalan menjadi 1-2 di menit ke-87 Hasil ini mengangkat Al-Nasr ke urutan ketiga kelas main grup zona barat Antoine Griezmann umumkan pensiun dari tim Nas Perancis Antoine Griezmann mengumumkan pensiun dari tim Nas Perancis Yang merasa sudah waktunya mundur dari kancah internasional di usia 33 tahun Kabar tersebut disampaikan oleh sang penyerang pada Senin waktu setempat Griezmann mengakhiri perjalanan bersama tim Nas Perancis Dengan torehan 137 caps, 44 gol, dan 38 asis Sang penyerang saat ini tinggal fokus menjalani karirnya bersama Atletico Madrid di level klub Cesny segera jalani tes medis di Barcelona Barcelona akan segera meresmikan perekrutan budget Cesny Kiper asal Polandia itu sudah tiba untuk menjalani tes medis Diberitakan mereka, Cesny sudah mendarat di bandara Barcelona pada Senin pagi Ia akan menjalani tes medis sebelum menaikan kontrak selama semusim di Camp Nou Pemain 34 tahun itu bakal menjadi opsi darurat Barcelona Yang ditinggal Marc-Andre Terstegen hingga akhir musim karena cedera Ribut dengan Enrique, Dembele tak dibawa PSG hadapi Arsenal Osman Dembele tak ikut dibawa PSG ke London untuk menghadapi Arsenal di pertandingan Liga Champions pekan ini Diberitakan oleh ESPN perselisian dengan pelatih Louis Enrique jadi penyebabnya Keduanya terlibat adu argumen sehari selepas PSG mengalahkan Reines 31 Keputusan Enrique ini didukung oleh manajemen klub Dembele sendiri sebetulnya sedang tampil bagus bersama PSG di awal musim ini Ia mencetak 4 gol dan 4 asis dalam 6 pertandingan di Liga Perancis Cedera sudah membaik, Mikel Merino bakal debut lawan PSG Arsenal akan menjamu PSG pada pekan kedua Liga Champion musim ini Duel suruh kedua tim bakal dilaksanakan di Emir Stadio Jelang pertandingan tersebut, The Ganders mendapatkan kabar cukup bagus Mikel Merino digabarkan sudah pulih dari cedera menjelang pertandingan Liga Champion melawan PSG Gelendang asal Spanyol itu sebelumnya mengalami patah tulang bahu pada sesi latihan pertamanya bersama Arsenal Fabrizio Romano bantah manajemen MU mau pecat Eric Ten Hag Dalam sepekan terakhir, MU menelan 3 hasil negatif Tren negatif ini mulai menyebabkan isu liar terkait masa depan Eric Ten Hag Manajer asal Belanda itu mulai ramai digabarkan akan dipecat oleh manajemen MU Kini Fabrizio Romano buka suara terkait isu pemencatan Eric Ten Hag Yang mengklaim bahwa rumor tersebut tidaklah benar Ini disebabkan manajemen Setan Merah masih menaruh kepercayaan kepada sang manajer Franky De Jong siap merumput kembali bersama Barcelona Pelatih Barcelona Hansi Flick baru-baru ini membagikan sebuah kabar baik Yang menyebut bahwa Franky De Jong saat ini sudah siap untuk kembali membela Barcelona Usai mengalami sidera parah sejak musim lalu De Jong sendiri akan ikut dalam skuad Barcelona yang akan menjamu Young Boys Pada pertandingan Liga Champion tengah pekan ini Ia diperkirakan akan masuk sebagai pemain pengganti di pertandingan tersebut Kilihan Bape berpeluang comeback lawan Lily Bape baru-baru ini mengalami sidera Ia mengalami sidera otot saat bermain menghadapi Deportivo Alaves pekan lalu Sidera ini dilaporkan tidak parah Namun Bape butuh waktu sekitar 2-3 pekan untuk pulih Namun kabar baiknya Proses pemulihan Bape berjalan lebih cepat Ia dikabarkan berpotensi untuk comeback di tengah pekan ini Sang penyerang kabarnya bakal diizinkan untuk tampil menghadapi Lily Alami sidera Kobe Maino berpotensi absen lama Di pertandingan melawan Tottenham Kobe Maino dipasang menjadi starter di lini tengah Manchester United Namun Maino harus ditarik keluar oleh Ten Hag sebelum babak pertama berakhir Menurut laporan The Athletic Kobe Maino mengalami sidera di bagian otot hamstringnya Sang gelendang pun diperkirakan bakal absen agak lama untuk memelihkan jidara ini Dikarenakan jidaranya cukup parah Cari pengganti New Year Bayer Munchen incar keeper Liverpool Sekarang ini masa depan Ellison Baker masih dalam tanda tanya Pasalnya Liverpool memilih mendatangkan Giorgi Mamardasvili dan Valencia Di tahun depan keeper asal Georgia ini bakal merapat ke Anfield Jadi dilansir oleh Daily Mile Jika Ellison mau milih pergi Maka Bayer Munchen disebut siap menampungnya Raksasa Bundesliga itu menganggap Ellison Baker sebagai pengganti yang tepat untuk posisi New Year Arsenal siap lakukan segala cara demi datangkan Florian Witt Florian Witt telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di Bundesliga Yang memainkan peran kunci dalam kesuksesan Leverkusen Namun menurut Bild Witt akan meninggalkan Leverkusen pada musim panas mendatang Pasalnya Real Madrid dan Manchester City berusaha keras untuk merekrut pemain asal Jerman tersebut Kini menurut laporan yang sama Arsenal turut menunjukkan ketertarikannya untuk merekrut Florian Witt pada tahun 2025 Simon Inzaghi muncul sebagai calon pengganti Eric Ten Hag di MU Setelah menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur Manchester United terpuruk di beringkat 13 pada kelas main Premier League Perfuma buruk MU pada awal musim ini menimbulkan banyak spekulasi terkait masa depan Ten Hag Jika memutuskan berpisah dengan Ten Hag Manchester United dilaporkan sudah punya calon penggantinya Menurut laporan Daily Star Pelatih Inter Milan Simon Inzaghi masuk dalam daftar kandidat bos baru Setan Merah Barcelona resmi perpanjang kontrak Marc Bernal Raksasa La Liga Barcelona resmi memperpanjang kontrak dari Marc Bernal Dilansir dari laman resmi klub ke ladang bertahan yang baru berusaha 17 tahun itu Diikat dengan kontrak panjang berdurasi hingga 2029 mendatang Dalam kontrak baru ini Barcelona juga tak ketinggalan menyematkan Angka klausul rilis dengan nominal sangat tinggi Klausul rilis Bernal kini bernilai 500 juta euro Atau setara dengan kurang lebih 8,4 triliun rupiah Alami cedera, Thibaut Courtois menepi dari Real Madrid Thibaut Courtois kembali diturunkan saat pertandingan derby Madrid yang digelar pada dini hari tadi Keeper asal Belgia itu bermain penuh saat timnya ditahan imbang oleh Atletico Madrid dengan skor akhir 1-1 Namun ternyata Courtois tidak baik-baik saja di pertandingan itu Sang keeper ternyata mengalami cedera Kini melalui lamar resmi mereka, Real Madrid menyebut bahwa Saki perharus menepi karena mengalami cedera otot Courtois digabarkan paling cepat akan comeback di tim utama Real Madrid pada akhir Oktober Jonathan David bakal gabung Juventus Nama Jonathan David sedang naik down dalam 3 musim terakhir Stryker tim Nas Kanada itu menunjukkan performa apik di lini serang lili Kini Ekrem Konur mengklaim bahwa Sang Stryker tertarik bergabung dengan Juventus Hal ini usaha pihak Juventus Intense berkomunikasi dengan agen David Mereka sudah memberikan penawaran terhadap Sang Stryker Jika negosiasi berjalan lancar, maka David bisa bergabung ke Juventus pada bulan Januari nanti Presiden Bayern Munich ingin pertahankan Jamal Musiala selama mungkin Presiden klub Bayern Munich, Hilbert Heiner, mengungkapkan bahwa dirinya ingin mempertahankan Jamal Musiala selama mungkin Sebab dirinya menyadari bahwa pemain muda berusia 21 tahun itu adalah bakat langka di sepak bola Saat ini Jamal Musiala memang hanya memiliki sisa kurang dari 2 tahun kontraknya bersama Bayern Munich Dengan kondisi tersebut, sejumlah klub raksasa Eropa kabarnya berniat untuk membajak Musiala di musim panas 2025 Meski dilanda pada cedera, Mikel Arte tak akan remehkan PSG PSG menghadapi berbagai masalah termasuk perselisihan antara Dembele dan Luis Enrique jelang lawan Arsenal Selain itu, beberapa pemain kunci seperti Nuno Mendes, Lucas Hernandez, dan Gonzalo Ramos juga mengalami cedera Meski PSG datang dengan kekuatan pinjang, Arte tak tetap mewaspadai ancaman yang bisa ditimbulkan oleh tim raksasa Perancis tersebut Yang menegaskan bahwa PSG tetaplah tim yang kuat meskipun tanpa beberapa pemain andal lainnya Napoli segera mulai kembali negosiasi kontrak Vica Varsilia Keja Varsilia dan Napoli telah melaksanakan negosiasi perpanjangan kontrak selama beberapa bulan terakhir Namun, kedua pihak telah mencapai kata sepakat Hal ini membuat spekulasi masa depan sang pemain kembali muncul Meski demikian, Napoli kabarnya belum akan menyerah Kini dilansir oleh Football Italia Napoli akan segera memulai kembali negosiasi pembaruan kontrak dengan Varsilia Pihak klub akan menghubungi perwakilannya dalam beberapa pekan ke depan Genoa jajaki potensi transfer Dele Alli Genoa saat ini tengah menghadapi masalah besar setelah gelandang andalanya Ruslan Malinovsky Mengalami cedera pergilangan kagi di laga melawan Fenisia Cedera ini membuat pihak klub harus segera mencari penggantinya Dilansir Calcio Mercato, Genoa tengah mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan mantan bintang Tottenham Dele Alli Sang gelandang saat ini berstatus bebas transfer Pusat kontraknya dengan Everton berakhir pada Juni 2024 Cristiano Ronaldo diklaim bakal perpanjang kontrak di Al Nasser Cristiano Ronaldo dilaporkan tinggal selangka lagi akan menandatangani kontrak baru bersama klub Arab Saudi Al Nasser Bintang timnas Portugal itu ingin tetap bermain di level tertinggi demi bisa tampil di Piala Dunia 2026 Kontrak Ronaldo di Al Nasser sendiri akan habis semusim lagi Tepatnya pada musim panas 2025 Menurut laporan dari Goal, pihak Al Nasser telah membuka pembicaraan perpanjangan kontrak dengan perwakilan Cristiano Ronaldo Intro Bintang timnis Intro